Nama lahir tuh karena kami Bruno ngajak ke TV. Nah kebetulan kita udah mulai latihan di rumah. Lu nyanyi TV deh. Nama grup lu apa? Nggak punya. Udah, tunggu bener. Udah jadi lalu nyanyi aja. Apa om nama lagunya? Nama grupnya? Nyanyi aja. Nyanyi. Begitu selesai. Bimbo. Apa artinya Bimbo? Bagus udah. Bimbo diunang keliling Uni Soviet oleh Duta Besar Rusia di Jakarta. Dan kita siap berangkat tapi dapet himbauan dari dinas rahasia negara. Jangan berangkat. Tapi ketika Bimbo awal terbentuk itu, apakah sudah punya visi akan membuat lagu-lagu yang bernafaskan spiritualitas, bernafaskan religi, bernafaskan islami? Tidur di rumah Ibu Fatma di Jalan Sriwijaya. Oke. Nah, saya kan tau Bung Karno cuman liat di film, di foto. Begitu ketemu pertama, kaget. Ini menarik buat sejarah musik Indonesia juga gitu. Dan terutama ketika dari transisi dari Ane Kanada ke Bimbo gitu ya. Yang ingin saya tau, apakah itu dampak juga dari Peristiwa 65 gitu. Ketika mungkin keluarga Bung Karno menjadi sorotan. Lagu Bukit-Bukit Sunyi, dijadikan sampel lagu hip-hop gitu ya dari Strom Z. Nah, itu tau gak dong kabar-kabar itu tuh gimana nih kayak karya, ternyata karya Bimbo ini bukan hanya diadaptasi secara gamblang gitu ya oleh orang-orang kita, tapi sama musisi-musisi luar gitu. Halo, balik lagi bareng gue Sindual Pito di program pengarsiman musik Sinduskup. Kali ini saya telah bersama Bimbo. Halo Om, ini ada Om Acil, Om Sam, dan Om Jaka. Ini saya bertamu ke rumah Om Jaka di Bandung gitu ya. Dan diterima dengan sangat baik. Kita akan ngobrol banyak sekali tentang Bimbo. Yang nanti juga akan tampil di Synchronous Festival 2023. Jadi ini penampilan yang cukup bersejarah juga gitu. Bimbo telah lebih dari 50 tahun bermusik gitu ya di industri musik. Dan nanti performanya kita tunggu ya seperti apa ya. Langsung aja nih kita ngobrol-ngobrol soal. Kalau ngomongin Bimbo ini menarik karena sekeluarga itu musisi gitu ya Om. Ini aku pengen tau nih gimana sih sebenarnya waktu kecil itu kok bisa sih tujuh bersaudara itu musisi semua gitu akhirnya. Itu waktu kecil didengerin musik apa itu Om? Sebetulnya itu karena bakat ku butuh. Butuh tuh perlu. Bakat ku butuh karena bukan bakat dalam arti bermusik ya. Jadi era waktu kita remaja, musik pop masuk Indonesia. Dan ini akibatnya dampaknya seluruh anak-anak SMP, SMA di Bandung bermain musik. Dan sebelumnya itu musik klasik, orkestra yang bagus, waktu itu bintang-bintangnya musik serius ya. Ada tiga macam musik waktu itu, kroncong, seriosa, dan hiburan. Dan itu tidak pernah main kayak istilah anak-anak sekarang band ya. Cuman perangkat alat ala kadarnya. Nah kita ini kena wabah itu. Semuanya bermusik, tapi balik lagi kita ini bermusik sebagai pelajar. Dan kita alhamdulillah sebagai pelajar berhasil selesai kuliah. Rupa-rupanya virus ini nempel di kita sehingga jadi mata pensarian bermusik gitu ya. Tapi begini, kita ini terus samsa jadi dari dulu pengamat musik ya. Jadi kalau dulu belum ada TV, belum ada apa. Kita tuh biasanya saya kangsan tuh di depan radio mendengarkan. Kita hafal, kalau suara ini suara samsa imun. Suara ini peranak jaya. Suara ini pink astrono. Perjanji-pernyanyi yang bakal nama TV. Kita hafal itu. Dan lagu-lagunya pun kita tahu. Nah potret masa kecil di rumahnya sendiri itu seperti apa? Maksudnya paparan-paparan musik itu apakah memang dari masih sekolah dasar? Waktu itu mungkin masih sekolah dasar juga ya sebutan ya? Nah itu apakah memang sudah bersama-sama mendengarkan musik? Atau mungkin ada piano kah di rumah? Ini sangat sedih ya. Bapak saya tuh wartawan. Piano tuh gak kebeli, gitar pun gak ada. Jadi kita nyanyi alam saja. Dengar radio. Di sekolah. Alhamdulillah kalau saya sendiri dari umur 5 tahun tuh suka mengikuti azan. Di radio. Dan azan ini, aduh. Nafas panjang. Artikulasi nadanya ke atas ke bawah. Dan itu rupanya nempel di leher kita. Dan kebetulan saya pun memilih nyanyi lagu seriosa. Atsir pun sama seriosa. Jadi di waktu itu, tanpa sadar, jadi arahnya kesana ya. Kita gak punya gitar. Piano pun gak punya. Jadi pun raja vokal aja gitu ya di rumah nyanyi yang. Ngikutin radio aja. Ngikutin radio. Ini jujur sedih ya. Saya lihat orang lain tuh punya piano. Bapak saya wartawan beritian dari mana? Wartawan apa dulu? Kantor berita antara. Oh antara. Jadi generasi itu. Wartawan Indonesia pertama ke PBB. Oh yang ditugaskan. Ke PBB. Keper perang dunia. Selesai perang dunia kedua. Perang Korea. Korekan perang. Damai. Bapak saya itu wakil dari Pers Indonesia ke PBB. Waktu itu generasi Bapak saya itu Muhtar Lubis. Rosian Anwar. Muhtar Lubis, koran Indonesia Raya. Ada Malik. Bukan wartawannya. Ada Malik udah habis seniornya ya. Nah kemudian DM dia. Bapak saya itu semua generasi itu. Generasi sesudah perang dunia aja. Jadi belum semuanya masih serba apa ya. Tidak kayak seran digital. Seperti ini berita aja ke Jakarta. Itu kalau Bapak saya nelfon. Misalkan. Telah terjadi pertempuran di Garut. Pertempuran P dari P, E dari I. Sampai di Eja. Di Eja satu-satu. Karena waktu itu tidak ada. Yang namanya apa. Seperti sekarang SMS. Langsung kirim gitu ya. Itu saya. Dan ternyata memang karena kantor berita antara pusat berita. Yang menjual berita ke surat kabar. Jadi kita bisa tahu. Hampir seluruh berita Indonesia dari kantor Bapak saya. Oke. Nah kalau waktu kecilnya itu sendiri. Mungkin Om Jaka sebagai yang adik gitu ya. Itu memang mengikuti kebiasaan kakak-kakak untuk mendengarkan radio itu atau seperti apa? Kalau saya kan udah sekian tahun lebih ini. Jadi emang kalau dulu Kang Sam tuh senang Elvis Presley gitu. Kalau mulai ke saya udah agak mulai ke jalur-jalur yang band gitu. Jadi dari SD itu memang saya juga udah nyanyi. Kebetulan sekolahnya dari disayang sama guru tukang nyanyi. Iya jadi disayang saya udah selesai. Kang Sam tuh jaman penyanyi Bing Crosby, Frank Sinatra, yang begitu. Kalau di barat ya. Dari SD memang saya juga masuk SMP. Terus disayang di SMP juga. Karena bisa menyanyi itu ya. Punya band. Tapi kalau tadi mungkin paparan musiknya bukan dari bermain instrumen gitu ya. Tapi kan kalau bakat menyanyinya nurun dari siapa tuh? Nah mungkin bakat dari Eyang. Eyang kami tuh pesilat senior. Juga menciptakan lagu namanya Kentar Ajun Sianjuran. Dari Sianjur. Jadi beliau tuh ya silat ya nyanyi Sunda klasik. Nah bapak saya lagi muda kuliah di Jogja. Itu udah mulai tertulari kronsong. Jadi waktu bapak saya masih muda tuh. Itu mahasiswa-mahasiswa yang ada di Jogja tuh. Batak, Sunda dan sebagainya di luar suku Jawa. Kalau kumpul kronsong. Kalau jaman sekarang kali dandut ya. Jadi kumpul jadi kronsong. Jadi mungkin dari situ ya. Tapi ya. Pokoknya dari mana saja? Sebetulnya radio. Jadi itu bukan radio gede. Radio ketiga. Jadi kalau aja. Kita tuh sambil kayak berbaring gitu denger. Oh bareng-bareng gitu ya. Ngejokrok di depan radio gitu. Atau gimana tuh situasinya tuh menggabarkannya. Pokoknya kalau ada lagu baru. Kita tahu. Oke. Itu tinggal di daerah mana dulu? Waktu masa-masa itu. Kita pulang. Kita turun dari gunung tempat delapan. Kita ngomong sih. Keluar dari kota ya. Ke daerah kasih. Turun ke Bandung tuh tahun empat delapan. Kami tinggal di jalan Pungkur. Sekarang Abdul Mois. Nah kami tuh kalau saya sendiri sekolah di Kebun Kelapa. Acil dimana? Sama. Sama. Sama SD. Ketilang di jalan Ciatul. Ciatul. Jadi Bandung Selatan ya. Nah jadi. Ya sumbernya itu aja radio. Cuman barangkali ada yang penting. Setelah lagi. Saya umur 7 tahun. Sudah nyanyi di RRI. Diiringi piano. Kedua suara sekolah. Waktu itu RRI. Mungkin ya. Piringan hitam belum ada. Jadi lagunya naik-naik ke gunung. Burung ke Katua. Nah itu. Kita tuh nyanyi di RRI Bandung. Di Ciumulahit. Yang mengiringi main piano putranya Pak Otista. Oto Iskandar Dinata. Nah itu Pako Palawan. Dari Jawa Barat. Bandung. Nah saya nyanyi masih kecil. Jadi saya masih ingat. Begitu masuk studio. Semua di. Mau lo diam tidak boleh bicara. Karena lagu merah kan. Begitu hijau. Konduktor mimpin nyanyi. Nah itu. Tahun 49-50. Yang mulai kita tahu lagu itu. Nyanyi itu. Dan itu. Tiap ke RRI sebulan sekali. Itu diulang lagu. Karena gak ada piringan hitamnya. Tapi kita di luar itu. Di rumah yang dari tadi. Dengar lagu seperti apa. Perkembangan. Perjalanan musik Indonesia. Saya gak bisa membayangkan sih. Karena saya. Tunggu besar di. Era 2000-an awal gitu ya. Misalnya ketika. Era remaja saya. Dan saya membayangkan. Ketika mungkin. Bandung itu. Adalah. Sebuah kota yang identik. Dengan perjuangan. Para. Paklawan-paklawan nasional gitu. Terutama. Maksudnya mengalami gitu ya. Dengan keluarga yang. Ayah wartawan. Terus kemudian. Di tahun 50-an. Justru mulai terserang. Pop. Menyerap di. Kepalanya. Bukan lagu-lagu nasional justru ya. Iya. Bukan. Ini menarik sih. Karena pasti pada era itu lagu-lagu nasional ya. Yang lebih. Ini. Terpengaruh dulu oleh. Bintang radio. Oh iya. Itu dulu. Bintang radio dulu. Ada ini ya. Apa. Salah satu yang ini. Bintang Indonesia tadi. Bintang Indonesia. Nah itulah Bintang Indonesia waktu itu. Jadi itu adalah idola kita ya. Itu kan udah pada sepuh. Kita masih kecil. Nggak ikut mencoba audisinya atau. Nggak. Saya masih kecil. Umur lima tahun. Mereka udah nyanyi. Remaja ya mereka. Udah dewasa. Udah dewasa ya. Oke. Nah kemudian dari. Perjalanan itu. Akhirnya membentuk. The Alulas gitu ya. Salah satu. SMP2. Band SMP. Sekolah-sekolah masing-masing punya band. Ya mungkin karena saya pening sulung. Saya itu nyanyi band SMP2. Di Taman Lalu Lintas. Bandung. Jadi bawa bass, drum, digotong. Dari sekolah SMP2 ke lapang. Kurang lebih ada 300 meter. Ke Taman Lalu Lintas. Kita nyanyi di dalam sebuah bangunan yang terbuka. Hari Minggu tuh. Aduh ditonton banyak orang tuh udah happy ya. Padahal nggak dibayar ya. Dan lagunya ya lagu begitulah. Tapi itu awal-awal. Dan waktu itu. Nyanyi itu masih malu orang tuh. Jadi begitu kita nyanyi tuh udah. Buat mereka tuh aneh ya. Tapi mereka suka. Ini ada budaya baru. Oh iya. Karena culture-nya waktu itu. Asing gitu ya. Kayak orang tiba-tiba nyanyi. Terus kayak mungkin peralihan dari masa transisi setelah perang. Gitu-gitu. Ada kebiasaan yang seni. Yang nggak lazim ya anak-anak kecil. Tidak terlalu banyak kan. Terus itu kalau tadi bawa drum. Itu dari mana? Di belakang dari sekolah. Punya sekolah berarti? Punya sekolah. SMP2 ke Taman Lalu Lintas tuh kurang lebih 500 meter. Oke. Jadi para pemain tuh dan temen-temen nggak gotong alatnya. Banyak sih itu. Kalau di sekolah tuh kan ada paduan suara. Nggak angkung dan sebagainya. Jadi waktu itu karena belum banyak yang menyanyi. Orang menonton tuh terpukau, terpesona dan diem. Senang mendengar ya. Kalau sekarang barangkali musik itu dimainkan orang nggak akan dengar. Terus sibuk sendiri gitu ya. Kalau dulu bener-bener ditonton gitu ya. Jadi itu perjalanannya panjang ya. Dan itu bertahap malahan ada yang penting lagi. Begitu waktu itu kena istilah musik listrik. Musik listriknya cuma satu. Gitar. Amplifiernya segede roti. Dan itu pakai kenop telepon. Disabung gimana. Sehingga bunyi listriknya keluar. Bunyi itu. Itu udah keras. Waduh udah rasanya. Nah main sih. Begitu selesai ya udah. Dan itu ada yang teknik lagi. Yang baru lagi. Trimolo. Trimolo tuh. Bunyinya gitu. Itu dipasang kabel dengan bel pintu. Di gini-gini. Di belakang. Berarti rakitan ya? Rakitan. Semua mikrofon bikin sendiri. Mikrofon tuh dari kop telepon. Disolder sendiri. Ditutup anduk. Nah ada mikrofon. Sangat ramah. Mikrofon tinggal gini dulu. Jadi bener-bener saya ngalami ngerayap ya. Sampai jadi mic. Sampai kesetrum. Namanya darurat ya. Dan ini karena anduknya gak rapi. Nyanyi itu kan keluar dudak. Lama-lama ledrek. Kotor. Akhirnya diganti. Pakai tutup makanan. Kalau ada nyamuk tuh. Kawat. Kawat kecil. Disolder. Tiangnya itu tiang pager. Di payar dek. Pakai ini putra. Bukan ini memang bagus. Kemudian dicatnya pakai cet bronze. Warna metalik tuh yang lama-lama buram. Semua bikin sendiri. Gitar bikin sendiri. Mikrofon bikin sendiri. Waktu itu benar-benar ngerayap. Jadi baru ngalami alat benar tuh pada tahun 60. Mulai ada import. Barang-barang elektronik yang lumayan. Jadi pengalaman tuh itu benar-benar semua bikin sendiri. Nah kalau di RRI, mikrofonnya Westrex Amerika ya. Tapi kalau ada teman lalu lintas ya. Baru-baru begitu saja. Itu nggak semua studio punya kayak RRI bahkan ya. Cuma RRI paling bagus. Karena waktu itu tidak ada radio swasta. Nggak ada. Oke. Nah terus kayak berlanjut ke era mungkin sudah dewasa. Dan tadi sempat saya singgung membentuk Alulas itu. Itu gimana awalnya tuh? Jadi sebelum jadi Alulas, band SMP2 dulu diundang nyanyi di restoran Puncak Pas. Waktu itu tahun 58-59. Dan itu restoran Puncak Pas tuh sering orang bule datang ke Puncak. Weekend, tidur sana. Malam minggu mereka dansa. Minggu pagi mereka dansa. Kita dari Bandung naik truk. Pick up. Ya truk-truk besar. Kesana malam main. Main, pagi juga main, terus pulang. Jadi disana tuh main. Nah ini maaf dalam koma dua. Bukan sombong ya. Grombolan, kartu suwirio, itu masih ada. Jadi kalau kita pulang dari Puncak sore, ibu bapak kita di bangun udah gini. Khawatir ya. Karena khawatir di Cianyur, di Cipata, Ciranya. Grombolan suka ini nyebran. Dan sadis ya kadang-kadang. Nah kalau ketemu kita ya barang-kadang selesai. Suruh nyanyi barang-kadang di hutan atau di dor. Dan waktu itu Bandung dari Bolai Padalarang, Cipata, Ciranjang, Cianyur, Puncak, hijau bagus. Sangat bagus. Hari ini rusak. Dengan segala macam bangunan, caket-cakatnya. Jadi waktu itu kita masih punya penelian pemadang yang sangat bagus. Alam yang sangat indah. Nah begitu udah nyanyi disana, karena kita pakai nama SMP gak boleh. Jadi pakai nama Alulas dulu. Dari Bebop Alula. Itu dari Jane Vincent ya. Ada musik terkenal. Dari Eropa. Nah kemudian Bebop Alula diulang rekam sama Everly Brothers. Nah itu kita pakai sebagai nama band. Nah begitu berkembang makin lanjut, pemerintah melarang musik Nakeko ganti nama Alulas jadi Anekanada. Nah ini menarik ketika masuk ke Anekanada, Om Sam dan Hacil ya, terutama. Itu salah satu personilnya ada putra dari Pak Karno, Guntur gitu. Nah ini bisa mungkin karena saya juga lagi-lagi nih, saya kalau ngobrol membayangkan era itu, karena saya gak pernah mengalami secara langsung visual saya kan dari buku-buku yang saya baca gitu ya, membayangkan mungkin dulu ketika Pak Karno punya semacam, bisa dibilang kampanye kebudayaan lah gitu ya, yang cukup-cukup tajam gitu. Terus kemudian Anekanada bermain dengan Guntur, nah ini apalagi dengerinnya musik pop gitu ya, mungkin ayahnya Om Guntur melarang gitu. Itu gimana tuh waktu itu? Saya penasaran kondisi, apalagi masih semua waktu itu kan spiritnya pasti kan, wah lagi bersemangat, menggebu-gebu gitu. Kalau gak salah, Bapak tuh suka juga musik barat. Cuman balik lagi, Bapak tuh kan membuat misi yang ini, bahwa kita ini negara ketiga yang tidak tergantung dari orang lain, kita punya pola sendiri. Punya budaya sendiri, tapi begitu dia denger, denger-denger senyum mudah aja. Dia tidak gini-gini. Pernah ada momen itu gak? Ya. Ketika mungkin. Alhamdulillah saya sempat ngobrol sama Pak Karno, tapi kalau saya memang ngobrol rutin sama Mas Guntur ya. Jadi, kita tuh, Mas Guntur kontak sama saya tuh tahun 62, waktu dia masuk ITB. Nah kita gabung, di band tuh ya. Mas Guntur masuk, nah begitu dia masuk, disiplinnya ke tentara. Satu minggu, tiap satu minggu latihan, dari pagi sampai malam. Latihan? Main band. Jadi main tuh bener-bener rapi, sampai tiap libur, roadshow dari Jakarta, Jogja, Sengarang, Surabaya, itu darutin naik mobil Mercedes yang gede tuh, PPD Jakarta. Berarti bisa dibilang, kedatangan Om Guntur itu juga berpengaruh ke band, dalam arti jadi lebih, supportnya tadi lebih, lebih ini ya, lebih maksimal gitu ya. Maksimal, betul. Dan kebetulan, dia tuh orangnya ini apa? Biasa saja, jadi tidak sombong anak presiden. Dan itu semua urusan ngatur main tuh saya. Lu yang ngatur ya? Tapi lu jangan maha-maha, gua kan malu. Lu anak presiden banyak duit, gua mah layak gak punya duit. Bisa ngomong gitu. Jadi gimana gua aja? Pokoknya lu jangan maha-maha, jangan aneh-aneh. Jadi kita main, dapet honor, bagikan. Cuman enaknya apa? Libur kan bisa kelilingi itu, Pulau Jawa, sampai balik lagi Jakarta, dan dikawal. Kalau dikawal sama pas pampres ya? Enggak, di dalam bus. Bawa pistol aja. Kita itu pengawal dari, pengawal presiden sama pampres ya. Cuman di tempat di bus, tengah ke belakang, pakai kasur. Nah ke depan kursi, jadi kalau capek kita tidur di belakang. Cuman... Benar mewah nih ya, itu udah tiada nih kan ada ya. Ya rasanya biasa-biasa aja. Karena kebetulan ya gimana ya? Suasana waktu itu, kuliah bareng, makan bareng, nyanyi bareng, dan... ya pengawal aneh-aneh gak ada. Main di depan pakarno gak? Nah di pakarno gak. Main itu depan ibu. Karena bapak adoh sibuknya, 6-2, 6-3 kesini tuh luar biasa frekuensinya. Cuman saya sempat alhamdulillah ketemu ya. Jadi saya bisa lihat postur beliau seperti apa. Ngomong apa waktu itu masih inget gak? Nah jadi ceritanya gini, di depan itu monas, ini istana. Istana tengah tuh ada hall yang besar, buat rapat kabinet. Wing sebelah kiri, gak apa lah selasar kiri, tempat pakarno, tempat lemari besar, tempat menyimpan perabot. Ada tumbak, itu seluruh suku banyak yang memberikan cenderamata pada presiden disimpan lemari khusus. Kemudian meja makan, kemudian kamar Mas Guntur. Ngabing kanan, Megawati, Rahmawati, Sumawati, Guru. Nah jadi saya kalau datang ke istana, ke wing kiri. Biasa, bang-bang-bang-bang diri, nyanyi-nyanyi saya. Nah jadi, di kamar tuh bebas ya. Tapi kita tidak boleh berisik kalau bapak ada. Cuman kita lihat kode benera. Kalau di atas merah putih berkibar, bapak tidur di istana. Kalau nggak ada benera, berarti bapak di Bogor. Cuman saya tiap makan siang sih tuh, tidur di rumah Ibu Fatma, di Jalan Sriwijaya. Nah saya kan, tahu Bung Karto cuman lihat di film, di foto, begitu ketemu pertama kaget. Kan Bung Karto 6263 kan, waduh, pilihnya lagi luar biasa. Saya lagi makan, cuman kaget. Kiri kanan kok ada yang ngelayanin, pakai seragam. Rupanya yang makan disitu tuh VIP, presiden. Saya kan tamu anak presiden. Jadi mau ambil nasi, udah diambilin. Cuman lihat meja makan, kok aneh. Menunya menu Sunda. Saya baru ingat, Bung Karto remaja masih suatu di Bandung. Dalodeh, kemudian goreng tempe, gering tahu. Lu ini makanan tuh jadi nyaman. Lagi makan, antara selasar dan hall, itu ada pintu koboi. Brak buka. Siapa ini wuduh? Saya sampai nggak bisa ngomong. Si mas kata banget. Ngomong lu sama Mbak Ben. Saya apa? Sam dari Bandung. Jadi, ya vibawanya ya. Nah saya lihat, bahwa saya dalam selama hidup ini, lihat wajah yang istimewa tuh, ada dua. Punya, ada citra wajah yang dasyat tuh. Pak Arno, sama Ibutin. Ibutin karisma ke Ibuan, kalau Pak Arno bener-bener ya. Tidak pakai kerpus, jadi kan rada botak ya. Pakai kemeja putih, pakai bertel, selana kelabu. Jadi, ya gagah. Orang Bali kan rata-rata tegak. Tegak. Dasarnya di sini. Nah itu dia, terus kan makan ya, Bapak mu rapat kabinet, biasa ngurusin negara. Selintas aja ya waktu itu ya. Nah memang ada peristiwa berikutnya lagi, saya gak akan cerita. Itu sweet memory saya sama Bapak ya. Kenapa gak diceritain? Kalau ceritain, rugi saya. Bagus. Itu justru sejarah yang kita semua pengen tau dong, Om. Sedikit lah. Bocorannya aja. Berbut kamar mandi sama presiden. Wah. Itu di rumah yang sama, di kamar mandi kan di istana. Jadi saya, nama Mas Tol. Lu masuk sebelah kiri. Teg, lihat kaget. Kamar mandi presiden. Rumah kita kan di Banung. Orang kampung lah. Ini presiden tuh, kalau mandi itu begini. Jadi gak langsung masuk. Lihat sentongnya, kayu. Nah berikutnya apa, ya udahlah segitu dulu aja. Oke. Versi berikutnya. Nah tapi, kalau tadi ngomongin aneh Kanada, dengan member Om Guntur ya gitu, tadi mungkin Om Acil dan Om Sam menceritakan, kalau hubungannya sangat cair dengan Om Guntur. Tapi ada gak sih kayak, eh ini kayaknya musiknya jangan gini-gini banget lah. Nanti gak enak sama bokap gue gitu lah kasarannya. Malahan kita mau buat cita-cita musik baru, pakai pelatih itu. Ada pelatihnya pendeta protestan, namanya John Patirani, yang menciptakan lagu Buka Pintu. Pernah-pernah. Jadi kita, makanya tadi Sabtu Minggu tuh kita di ini, di drill orang Bas Belana tuh, di asah. Jadi kita paduan suara bagus, nyanyi benar, dan disiplin. Jadi temanya udah menyelena ya, tema-tema nasionalisme lagunya. Tapi ada juga lagu Cinta, lagu Cinta Tanah Air gitu ada. Jadi, gimana ya rasanya, mungkin karena ngalamin biasa-biasa saja, tapi mungkin orang ingin tahu seperti apa, apa ya yang anehnya. Jadi lagu tuh, dulu tiga bulan seriusnya kerontong. Tema seperti itu, lagu-lagunya. Tapi kita yang membawa kajian muda-mudanya. Oke. Nah ini kan, ini menarik buat sejarah musik Indonesia juga gitu, dan terutama ketika dari transisi dari Ane Kanada ke Bimbo gitu ya, yang ingin saya tahu, apakah itu dampak juga dari peristiwa 65 gitu, ketika mungkin keluarga Bung Karno menjadi sorotan, terus mungkin ada, ya kebijakan dari Ane Kanada, kalau mungkin Om Sam akhirnya, udah aku kayaknya mungkin bikin grup sendiri yang di luar. Itu ada kaitannya? Jadi, ini maaf jadi saya banyak ngomong. Gak apa-apa justru ini. Jadi memang itu suatu tragedi yang menyedihkan ya. Kita makan bareng, tidur bareng, bermusik bareng, begitu suasana politik berubah, sedih gitu. Karena suasana pakarang udah mulai disolir. Di kampus pun Mas Toh ditutup, gak bisa. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya tidak ada urusannya, tapi karena memang waktu itu politik mengharuskan, tidak boleh masuk, tidak bisa masuk. Dan Mega pernah protes, karena apa salah saya. Jadi, waktu itu Mas Toh, ya Mas Guntur, dan Bapak semua mulai ini, kami pun akhirnya tidak bisa main band. Karena kan seluruh perangkat punya Mas Guntur. Nah, akhirnya kita di rumah. Nah, di rumah tuh ngapain? Akhirnya kita lari ke musik tanpa listrik. Musik akustik yang namanya Spanyolan tuh. Tiga gitar, kayak serama banyak orang Batak janyi di hotel tuh. Bertiga, terpaksa kita belajar, yang pun punya sejarah sendiri. Gak punya duit, dibelikan gitar sama adik-adik saya. Dari Yanti, maksudnya gitar yang buatan Ong Penghok itu ya? Penghok. Penghok ya. Nah, Yanti tuh beken dari Bimbo. Bimbo waktu itu, anekan ada bubar. Nah, Yanti nyanyi, waktu itu mulai, 6566, waktu operasi G30S, melalui RPKAD, melalui Kostrad, keliling roadshow, Yanti tuh. Ya, Pulang punya duit. Dia beliin gitar buat kita bertiga. Akhirnya kita latihan bertiga. Ya, ka Melody, seri itu masih bas. Belajar lagu-lagu Spanyol bertiga gitu. Jadi, ya karena suka main-main, nah mulai lah disitu. Bertiga bener-bener di rumah latihan. Jadi, karena suasana politik, jadi kita akhirnya bertiga, lahirlah nama Bimbo. Dan Bimbo pun, tidak begitu jadi namanya Bimbo. Latihan aja. Begitu kita, Yanti udah tenar, masuk rekaman, masuk televisi, produser TV, namanya Hamid Gruno, dia dari Menpor, ya Bimbo. Rumahnya itu di Agus Salim. Di pojok, main building, rumah besar, diisi oleh Kolonel Soeharto. Pavilionnya, diisi oleh Hamid Gruno. Hamid Gruno, karena dia sebagai produser, membawa kita tidur di rumahnya. di atas, di Papilun, di Loteng. Waktu itu, Mbak Bangkrim, Mbak Putut masih kecil-kecil. Kalau tahu bakal kaya, kan kita cepat berkenalan. Kan terkenal. Pak Tu masih kecil ya. Nah, kita nyanyi ke TV. Nah, kemudian meledak Pistapu, Mulaleh, Pak Harto, berperan, sehingga masuk ke itu, apa? Ke... Di sepintas, sudah kenal. Nah, waktu itu, keputusannya apa? Ketika kayak, kita bikin grup, yaudah adik kakaknya aja lah, gitu. Betul. Ya karena kita bertiga. Ya, semua alatnya segitu. Gak melibatkan teman-teman yang lain di luar itu? Gak kepikir ya. Punya alat segitu juga, udah lumayan. Nah, nama lahir itu karena, Hamid Gruno ngajak ke TV. Nah, kebetulan kita udah mulai latihan di rumah. Lu nyanyi TV deh. Gak punya nama. Hah? Gak punya nama. Nama grup lu apa? Gak punya. Udah. Tunggu bener. Udah jadi, lalu nyanyi aja. Apa um nama lagunya? Nama grupnya? Nyanyi aja. Nyanyi. Begitu selesai, Bimbo. Apa artinya Bimbo? Bagus. Udah. Ini aku juga sempet baca gitu ya, kalau Bimbo itu artinya bagus. Tapi itu bahasa mana ya om? Aku kayaknya dari, ini bagus itu dari, kata Gruno itu. Maksudnya, itu diserap dari bahasa daerah, atau dari bahasa mana gitu. Kalau gak salah dari Papua. Berarti gak tau juga ya sebenernya ya, ini para personil Bimbo itu. Itu kan di TV harus keluar. Iya. Nama, nyanyi. Namanya ini. Digital itu, kok nama kita. Sempet ada kayak risi gak? Kok jadi namanya ini ya gitu. Kayaknya gak cocok deh. Ada gak tuh? Enggak. Kedengarannya enak. Dan satu lagi, Om Hamid ini orangnya baik. Kalau kita senyalah nyanyi, digini. Kalau gak enak udah dibantu ya. Kalau salah, orangnya galak. Jadi kita terus, jangkung, gagah, dateng. Bule orangnya. Di rumahnya banyak pistol, senapan namanya pulang. Merih juga ya, kalau protes nama tau-tau-tau. Semua pemain band tau. Kalau punya PR Gruno itu. Oke. Dan pertemuan dengan Om Hamid itu, dari relasi dari mana? Yanti Bersudara. Dari Yanti Bersudara dulu ya. Terus kemudian dipromosikan. Ini aku ada abang-abang nih, bisa nyanyi gitu ya kakak-kakak. Kita suka nganter. Kan ini ada tiga perempuan. Yang nantar kadang-kadang saya, kadang kecil, kadang jaka. Dan kebetulan, Bapak kita tuh adiknya, hampir semua kan tentara polisi. Jadi itu tentara pelajar Bandung itu, istilahnya maaf ya. Saudara-saudara semua. Menang-menang Sunda tuh, pedak-kenal. Seperti tentara-tentara tuh, Bapak saya juga selain wartawan, dia juga guru. Nah itu banyak tentara-tentara yang belajar, akhirnya jadi dosen umpan. Tentara belajar, Bapak saya jadi dosennya. Nah salah satu muridnya, Muhtar Kesuman Maja. Itu bukan tentara pelajar. Jadi itu generasi umur di bawah Bapak saya. Dan itu semua satu-satu yang kenal. Penduduk Bandung gak sebanyak kayak sekarang. Jadi siapa-siapa bisa kenal. Iya, bisa ditelusuri ya nih. Keluarga dari mana gitu ya. Nah kan pas itu, tahun berapa tuh om tadi? 6, 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 7, 6, 6, 7. Nah 6, 7 mungkin kalau di barat itu udah mulai ada Beatles, segala macem. Nah itu gimana tuh waktu itu? Karena kan ini mainnya Spanyol lah gitu ya. Karena alatnya semua segitu. Terus sementara pop culture-nya yang secara global kan pasti pengen juga dong main rock and roll. Gimana? Itu loh itu perubahan ya. Beno-beno sih beno-beno sih. Nah? Si... Jan Vincent tadi ya disebut. Rock. Beno. Tadi gak renge-renge nama. Ngaran nama. Nanya lagunya. Dia penyanyi rock namanya Jan Vincent membawakan lagu di bab Alula gitu. Nama bandnya gak tau. Lagu itu berken. Kita ambil alulatnya aja. Nah itu kangen-kangen sih ya. Saya kan jauh beberapa tahun. Saya juga waktu pengen Beatles ya. Waktu itu mulai start itu ada yang nama dari saya SMA ya. Itu The Shadows. Oh ya. Nah itu jadi saya juga waktu SMA itu. SMA. Jadi waktu Cliff Richard itu bukan main. Itu jaman Elvis. Jaman Elvis. Nah itu menarik. Karena di era itu tapi kan Bimo hadir dengan vokal. Harmonisasi vokal dari ketiganya gitu. Kenapa gak ikutan dulu dari awal langsung. Tapi prosesnya gak lama. Karena kita pun beralih. Akhirnya main band lagi. Dengan temen-temen. Tapi tidak dengan Mas Bentur ya. Dengan temen yang lain. Nah akhirnya sampai pada proses bisa rekaman waktu itu sampai ke... Singapura ya? Lokananta. Lokananta dulu. Waktu Singapura dulu? Singapura itu tahun... 71. Yang di Lokananta tahun? Tahun 60. Saya pernah meninjau Lokananta itu tahun 59-60. Jadi waktu itu ingin. Waktu itu di rekaman terkenalkan Lokananta. Dan ini juga penting buat Anda. Hari ini sudah terjadi apa yang namanya revitalisasi. Lokananta itu bisa berdiri tidak punya bapak. Tapi hasanah musik Indonesia sangat lengkap. Nah saya dengar kemarin dari arsiteknya Ande Dramatip. Itu yang famous Indonesia. Dia merombak gedungan untuk menyimpan semua piringan. Dan dia bilang, Kang saya lihat piringan hitam mana ada di sana. Nah saya waktu itu Ben Aneka ada-ada rekamannya masih ada piringan di sana. Jadi waktu di Lokananta rekaman. Dan rekamannya di Bandung. Bikin piringan di cetak sana. Oke. Jadi... Itu gimana ya? Ya Alhamdulillah masih ada data piringan hitam. Kalau sekarang kan udah digital goib kan. Mau dengar siapapun kita mesti kenal dulu sama Mbah Google. Dulu kan beli ini. Jadi memang ada perpilihan yang dasyat ya. Nah jaman tahun 67, tetangga kita orang-orang kaya punya piano, punya piringan hitam. Rekor player. Itu piringan hitam dicetak oleh peru yang mencetak piringan hitam itu paling banyak. Saya kira paling banyak 100. Provinsi Indonesia kan tidak sampai 50. Setiap provinsi ada radio. Satu-satu ya? Bagi. Kemudian di rumah-rumah juga sama. Nah kemudian begitu beralih ke dunia itu, meledaknya piringan hitam pindah ke kaset, waktu tahun... Orang rekaman dari Makati? 70? 71. Itu booming yang mengerikan ya. Dari cuma seribu, sekian puluh juta. Luar biasa ininya. Karena jangan lebih murah, lebih simpel. Mudah dan sangat mudah simpel. Dan itu pun menimbulkan banyak kaget penyanyinya kaget, produsernya kaget. Dan yang paling saya senang apa? Masyarakat Indonesia mencintai musik Indonesia. Waktu itu kita tahu ada musik-musik yang pop udah tenar. Salah satunya namanya siapa coba? Gumarang. Bagus tuh musik Gumarang. Kemudian, Kus Bersadu belakangan ya, itu lebih senior dari kita. Jadi orang sepeng musiknya bagus, nyanyinya bagus, rekamannya bagus. El Dolores Combo. Nah musik pop Indonesia, yang meledak dari Indonesia tuh, El Dolores Combo, pimpinan Rudy Rosadi, itu alahnya Kalipso. Wah itu pernah meledakan restoran. Penonton begitu berjibun, sampai umbuh. Kayak keos gitu. Keos. Jadi itu yang pernah bikin hebat. Tapi keos tuh dalam tidak hampir lempar kursi. Membludak yang nonton. Saking banyaknya. Di restoran tuh duduk sambil minum kopi, orang berdasar-dasar masuk semua, jadi minum juga kacau. Nah dari situ mulai lah. Banyak termasuk, sesudah Gumarang tuh ada Jakus Bersaudara, ada Eka Sabta, ada Bimbo, ada Jainal Kombo, dan sebagainya. Jadi, dan yang senangnya itu tadi. Masyarakat Indonesia mencintai musik Indonesia. Ini saya selalu... Itu momen-momen di 60-an akhir, 70-an awal tuh ya? Kenapa? Karena sama Bung Karno dulu dilarang. Akhirnya dibuka kerannya gitu ya? Ya, dibuka kerannya supaya mencintai karya sendiri, berhasil. Jadi efek negatifnya, Bung Karno tidak suka musik ngakikok, musik barat dilarang. Nah orang Indonesia tuh cekatan, dilarang tidak marah demo ke jalan. Kreatif. Kreatif, muncul. Kayak hari-hari ini, musik meledak hari ini apa? Dan balik lagi dari dalam. Itu datangnya bukan dari atas. Kemudian udah campur sari. Jadi orang Indonesia tuh, ya insya Allah yang mudah-mudahan Tuhan itu menciptakan manusia Indonesia dengan segala bentuk flora fauna dan makhluknya. Terus makhluk. Kreatif itu. Semuanya melalui musiknya. Di Indonesia tuh luar biasa. Termasuk sasranya. Karena ada musik puisi. Kayak Ebib. Kayak Bimbo, ayah Kaksas Karya Renra, kayak Taufik Ismail, dan sebagainya. Itu luar biasa. Tapi ketika Bimbo awal terbentuk itu, apakah sudah punya visi akan membuat lagu-lagu yang bernafaskan spiritualitas, bernafaskan religi, bernafaskan islami. Belum ada pikiran itu? Sama sekali gak? Cuma dulu kita lagu-lagu Natal itu sangat hafal. Oke. Karena ada Jolan, pelatih Jolan. Jolan kita juga mengenangin di Singapur. Persis lagi mendekati tahun baru. Itu hampir semua penyanyi Indonesia nyanyi lagu Natal. Jadi Bimbo ini fenomena baru buat Indonesia. Tahun baru di TVRI, semua penyanyi Indonesia nyanyi lagu Natal. Tidak ada. Haram. Tidak ada. Belum kayak sekarang ya. Itu nyaman aja semua. Begitu Bimbo bikin lagu Kasidah, mulai kaget. Nah ini kenapa? Karena waktu di Singapur, kita mikir ya. November gitu, bulan November, Oktober-November itu udah mulai mendengung. Di mall, di hotel. Kita langsung diotak. Lagu Natal ya? Kenapa Islam gak ada? Itu penyebabnya antara lain. Pulang ke Indonesia, lahirlah lagu pertama yang nuansa Islam. Judohnya Tuhan. Oke. Satu lagu. Dan itu jadi titik balik juga ya? Nah, di dalam 10 lagu pop, masuk satu lagu. Tahun 71 ya? Ya sekitar 71-71. Oke. Nah itu begitu jadi itu, kemudian kita diundang di Taman Ismail Merjuki, sastra, puisi para sastrawan dijadikan lagu. Nah jadi namanya malam apa-apa nya? Ada di buku bunyi itu. Ada itu yang punya hajat itu, Ramadhan Kaha. Bapaknya Gilang. Ramadhan Menram. Nah, dia itu rekan buka saya di kantor berita antara. Dengan kelompoknya. Nah, dengan kelompok para sastrawan ya. Seperti Joko Dharmono, WS Renra, kemudian Parisa, Lingkar Jol. Nah begitu, dia memberikan sekian ratus lirik ke Bimbo. Sok bikin lagu. Bingung. Sekian ratus, banyak sekali. Untuk dijadikan musikalisasi puisinya itu ya. Nah itu waktu saya diberikan, kita udah gak mampu kebanyakan. Susah kan bikinnya. Cuman, ya akhirnya ada beberapa lagu jadi, begitu dinyanyikan di tim. Wah, itu luar biasa. Itu bisa lihat di tempo ya. Audiens publik tuh, sampai tepuk tangan, sampai ada istilah bravo. Nah, Ramadan, kalau kamu perlu banyak tahu lirik, coba dekati Taufik Ismail. Bang Taufik, tadi belum nikah. Nah, ini sejarah lahir lagu Kasida. Kita ini anak-anak yang baik, datang ke tempat bang Taufik, tidurnya di Tetin. Ada tempat beliau tidur ya, diberi, inilah, diberi... Kayak mes gitu ya. Bang, saya mau bikin musik, liriknya bang Taufik, kami lagunya udah ada, dikaset. Dia dengan senyum manis, oke, buat kapan? Kita jawabannya dengan manis, saya buat besok. Sekian lagu, besok. Kalau sastrawannya sombong, barangkali marah. Ini anak ketau diri. Tersinggung gitu ya. Dia senyum-senyum manis dan kecut. Jalan juga dengan penuh. Rupanya, dibegitukan sama bimbo tuh, muncul. Dah, sehat keluar lahir. Ide-idenya itu keluar. Rindu rasul. Rindu rasul. Rindu kami pada mu ya rasul. Itu, itu yang terjadi salah satunya. Kemudian, anak bertanya pada bapaknya. Akhirnya itu, bisa terpenuhi, satu album, semua liriknya, kecuali lagu Tuhan, Topik Ismail. Kenapa? Saya lihat, Ramadan menceritakan, pemusik di Jerman, kerjasama sama sastrawan. Jadi, kalau di agama Islam itu sama ya. Berjamah, itu lebih baik daripada sendiri. Itu banyak, karena Akben bikin lagu sendiri tentang agama. Kolaborasi lah ya kalau sekarang ya, istilahnya ya. Kita bisa sendiri semua, kita kan orang Islam. Tapi bisa acak adut, gak karu-karuan. Jadi, kalau pakai sastrawan yang ngerti bab agama dalam arti yang benar, kenapa gak diajak? Lagu kita, tapi sastra lirik. Kontribusi liriknya dari sastrawan. Kita sudah sadar bahwa itu akan lebih bagus kalau kita sendiri yang... Tapi pada, itu 60-an akhir, atau 70-an... 72, 73, 73 ke sini. Setelah dari Singapur. Setelah dari Singapur. Setelah dari Singapur. Nah, yang ingin saya tanyakan, polemik soal musik itu haram, terus kemudian musik dalam Islam itu tidak boleh segala macam. Itu udah ramai belum? Tidak. Itu baru sekarang aja. Sesudah ada banyak aliran yang aneh-aneh. Waktu itu nyaman-nyaman saja. justru reaksinya dahsyat. Waktu kita nyanyi itu, kita tidak berpikir bakal ada apa-apa. Ternyata, yang tidak suka dan yang suka, satu banang seribu kali. Yang sukanya seribu, yang gak sukanya satu. Dahsyat sekali kita pun kaget loh. Makanya bikin satu album khusus. Itu luar biasa. Jadi, nyaman ya waktu itu, bau politik keanehan-anehan gak ada. Jadi, memang berkarya aja gitu ya om ini tujuannya ya. Betul. Oke. Nah, pada saat musik religi itu, meledak terus kemudian, dari Bimbo sendiri, imagenya menjadi band, yang lagu-lagunya religi. Kalau tadi awalnya mungkin lebih ke, tadi vokal, atau ke Spanyol, segala macam gitu. Itu sempat jadi, ya saya sih melihat mungkin, kalau dari Bimbo sendiri, wah itu ya bagus-bagus aja, kenapa enggak gitu. Tapi kalau dari pribadi masing-masing, ada gak sih kayak tekanan, wah kita jadi imagenya, religi banget nih, atau islami banget. Karena itu kan pasti, pasti nanti menyambung ke, kehidupan pribadi. Terus gimana, oh ini aku kira-kira membawakan lagu ini, udah pantas belum ya gitu-gitu. Ada gak tuh? Ada reaksi di hati kecil. Kita masih jadi orang baik, masa nyanyi lagu agama, kita nyanyi jungkir balik, kepala dibawa kaki di atas, gak patut deh, gak matut. Nah ini yang senangnya apa? Dengan lagu yang demikian, itu pembawaan kita nyanyi di panggung, kita tidak bisa jengkerak-jengkerak lagi. Dan memang lagu Bimbo banyaknya kan, mellow, slow gitu. Jadi pas lagu masuk, itu pun lagu Kasido banyak yang gembit lagunya tuh. Tapi ada feedback, jadilah manusia yang baik itulah. Tapi kita tidak merasa bahwa kita ini orang hebat. Biasa-biasa aja. Karena kalau tidak jadi congkak gitu ya. Membebani perilaku sehari-hari mungkin? Biasa saja. Ya saya kan gak pakai senap, pakai bujin, gak pakai sorban, gak pakai kerepus. Biasa saja. Semua-semua sama. Om Acil gimana Om? Dengan label itu, maksudnya dengan anggapan Bimbo, membawakan lagu bernuansa, bernafaskan islami, kemudian dalam keseharian, jadinya beban gak tuh? Kayak, wah perilaku kita berarti gak boleh nih, agak-agak namanya, mungkin era itu lagi muda gitu ya. Ada sedikit di bawah kita, harus bukan menjaga diri, menjaga nama masa, membawakan lagu begini, kayak misalnya masuk ke klub-klub yang macem-macem gitu. Kita kebetulan ya, ke diskot itu gak pernah. Jadi dari dulu pun, kalau main band, ya cari duit, bukan mau dansa, mau minum. Ya gimana ya? Jadi barangkali udah itu, barangkali Tuhan yang udah ngatur, lu masih kesana, ya ngikut aja. Dan itu kita baru, ada reaksi mengerikan, lu tahun 2000 kesini, aneh-aneh itu. Sampai sekarang, 2023, sampai tahun 2000 tidak ada masalah. Aman-aman aja ya, polemiknya tuh gak ada ya. Kerjasamanya gini ya, kalau untuk lagu-lagu itu, kadang-kadang kita, ada juga yang lain yang bisa membuat klirik juga ya, kita bisa bebas gitu ya, dari baktofi, dari sini kalau ternyata kliriknya cocok buat kita, kita pakai ini. Kalau tidak, tidak seperti bangtofi juga. Dan setelahnya, aman-minar. Kan masih juga ke, siapa yang aman-minar? Bangtofi juga tidak selalu lagu-lagu yang religi, ada juga misalkan lain-lain bagus yang indah gitu. Bermata tapi tak melihat. Ini ya, punya pemaknaan yang dalam ya. Ya, sebagaimana seorang penyair gitu ya. Tapi kalau tadi Om Jakar, juga gak terbebani ya, dengan membawakan lagu-lagu religi gitu ya. Karena paling mudah gitu kan, saya bayangkan ya, masih pengen nakal nih gitu kan. Saya tuh kalau melihat diri itu, saya ingat baca dulu. Kalau langsung lagi cocok, udah. Tapi kalau gak cocok, gak bisa. Enggak, susah. Tapi kalau cocok, bentar aja. Itu aja. Dan kita diberi bahan-bahan, kalau tidak cocok, boleh dikurangi, boleh ditambah. Sama. Tapi tidak lepas dari maknanya. Masa kalimatnya panjang, udah dipenekin bisa, tapi maknanya tetap, gak apa-apa boleh. Jadi ada kebebasan buat kita. Musik kan ada barnya. Nah kalau musik bebas, kayak ada sastra bling, semuanya musik gak bisa. Itu ada patokannya. Apalagi namanya 4 per 4, 3 per 4. Jadi itu ada ininya. Ya ada aturannya. Seperti lagu sajadah panjang, 5 menit ya. Begitu itu, langsung. Singkat ya? Iya singkat. Harus begitu, harus begitu. Nah masuk ke pertengahan 70-an gitu, kalau tadinya Bimbo identik dengan bertiga, trio Bimbo, kemudian bergabung lagi in Parlina gitu. Nah ini, keputusannya apa waktu itu? Menambahkan saudari, kandung ke, si Bungsu ke format yang sebenarnya udah cukup solid gitu. Buat saya itu ini sebagai aksen, suara yang menggelegar hasil, dibalas sama in yang lembut. Itu banyak lagu-lagu dia yang bareng sama in. Tidak duet begini, jadi sama in, seperti gelombang ya, datang, sambung-menyambung. Dan itu ternyata menimbulkan ini yang indah. Luansa yang sangat indah. Dan vokal in kebetulan sangat beda. Yang saya bahagia di Bimbo, vokal kita bertiga beda. Kita tahu Bruri Marantika, kan ada adiknya, suaranya warnanya sama. Nabi Mbo saya macil, beda sekali jauh. Nah itu warna itu yang mahal tuh ya. Bahwa kita diberi Allah, warna yang masih berbeda. Tapi kalau warnanya sama, bisa-bisa sih, cuma begitu jadi, ini suara siapa? Tapi kalau ini begitu-begitu, bedanya bingung. Ini mudah. Jadi kalau lagi kuritur, suara satu itu saya, suara kedua, yang tingginya. Tinggi lagi, iin. Kenapa, tapi kenapa, ini, tante iin, karena kan pilihannya ada saudari-saudari yang lain, musisi juga. Amunika. Yang dua. Oh, pertimbangannya itu ya. Iya, iya, iya. Tapi kalau tante iin, terlibat juga dalam proses kreatifnya, gak bisa? Nah, saya kasih lah, ini hebatnya iin ya. Ini bukan adik sendiri. Itu kalau rekaman, cuma ditanya, coba lu teriak segini, sampai gak? Lagunya nanti dulu teriak. Udah, lagunya besok aja denger di studio. Bikin lu sih. Begitu datang ke studio, dia denger kayak, oh gitu, langsung nyanyi bisa. Jadi dia punya daya, tangkap yang cepat, dan bisa langsung menguasai lagunya. Jadi, tidak semua, saya pun tidak begitu. Saya yang bikin lagu pun sama. Jadi tidak bisa begitu denger langsung ini. Nah, jadi kita sering ngapain kan udah nikah di Jakarta, kita di Bandung. Jadi kalau rekamnya sering gitu. Telepon, iya nada lagu baru nih, segini nadanya. Oke, sampai, sampai udah. Jadi, begitu aja tembak aja. Iya, rekaman jadi pulang aja. Jadi, ini ya, apa efektif banget rekamannya ya? Efektif, dan ini, tingkat Jakarta kan mahal. Rekaman berhari-hari Jakarta, tidur di Jakarta. Panas. Fans tuh lupa-lupa loh. Ada yang senang ini, nyanyi vokal, ada yang senang ini. Beda-beda. lupa loh kan yang nyanyikan, mana yang lagu-lagu lagi, kenapa gak ditambahin lagu-lagu yang lain? Jadi ada yang suka karakter vokal Om Jaka, Om Hacil, masing-masing lah ya, dari penggemar itu. Iya. Nah, masuk ke era 80-an ya, Om Hacil, aku kan sempat ngeliat album-album 80-an gitu. Ini temanya mulai beragam lagi ke isu-isu lingkungan, keluarga, bahkan ada lagu-lagu yang punya pesan moral yang kuat gitu. Dan, saya kadang melihat ini senada juga dengan propaganda pemerintah era itu, orang-orang baru. Yang ingin aku tanyakan, apakah memang pada era itu bimbo ikut menjadi bagian dari sosialisi-sosialisi program pemerintah dalam karya-karyanya atau kebetulan memang semangatnya sama nih? Isu lingkungan gitu-gitu. Isu lingkungan itu memang program pemerintah yang kita suka ya. Tapi kita tidak ikut program pemerintah. Jadi kita mencintai lingkungan kebetulan kita nih aktif membantu Pak Emel Salim. Nah itu ada namanya Walhi warna lingkuan hidup pimpinannya Erna Wittular itu teman saya di ITB. Dia sebagai sesepuh warna ini jadi kita nyumbang pada Walhi satu album kasih honoradium kita satu album memberikan buat Walhi. Dan lagunya temanya tentang lingkungan. Jadi kita tidak diberi duit sama pemerintah. Jadi kalau memang banyak orang membawakan lagu-lagu pemerintah akan dikasih duit kita tidak wajar aja sebagai apa pecinta lingkungan menyumbang dan kita pun mulai merasakan bagaimana kacauannya lingkungan waktu gunung-galungung meletus. Itu sampai Jakarta debunya. Nah kita aktif di dalam lingkungan tema lingkungan pun akhirnya kita minta banyak dari orang kiri-kanan termasuk dari Motar Lubis Harimau Jawa yang tinggal 5 sungai yang apa kemarin dibersihkan yang penuh sampah dan kemudian burung centrawasi yang bakal habis nah itu malahan mungkin hari ini tambahan saya belum bikin lagunya si Anjur terkena gudang beras Indonesia dan beras si Anjur hari ini udah jadi beras pabrik jadi pabrik dan disitu dibuang lima disitu saya kecewa sekali ya nah sungai Sitarum baru dibersihkan kan sama pemerintah sama General Monardo dan berhasil waktu iklan Sitarum di dunia sungai terpotor dunia tempat buang sampah terbesar dunia bersih Sitarum sedih saya Sitarum bagus ini orang pabrik yang namanya investor investor banyak pengacau bikin cakadut tidak ada koordinasi dalam bukan dengan kita apa gak berpikir bahwa kita pernah dengar beras Cianjur hilang sekarang sedangkan kita makan makan beras sekarang makan pabrik rakyatkan dari dulu makan beras sekarang makan makan pabrik jadi kenapa sampai kita begitu tersinggung dengan lingkungan yang rusak karena kalau saya lihat dari perjalanan bimbo dari Aceh sampai Papua yang paling rusak menurut saya Jawa Barat lingkungan yang rusak jadi disini saya sangat cinta Jawa Barat sebagai tanggung jawab sosial sebagai warga sebagai warga putra Jawa Barat dan saya sangat mencintai Jawa Barat karena saya lahir disini jadi maksudnya bisa gak diatur jadi tidak kebablasan sebentar lagi di Lido habis jadi Disneyland hutan sana sekarang Cianjur habis jadi besok itu Ramadhan pernah bikin buku periangan si jelita jelitanya udah gak ada dulu pernah ada pater Brower dia bilang Tuhan tersenyum lahir Pasunan ya kalau kata orang sana pater tuh kapir orang kapir kok bilang Pasunan indah karena dia kapir dia cacak jadi rusak jujur tidak apa sedih ya kalau sampai begitu jadi balik lagi please kalau ngatur ngatur yang baik karena ada DPR ada BAPENAS ada gubernur ada bupati bisa koordinasi yang baik untuk mencintai lingkungan ini nah ini tentang cerita lingkungan nanti kalau mau bahas lingkungan makin panjang cuman tema tadi kita termasuk tema bimbo itu macam-macam lingkungan kemudian tema internasional lain-lain gak ada sukses cerita Regen lagi oke perang dingin ya 80-an salah satu puncaknya kita melihat di timur tengah begitu ribut Islam kita bikin antara kebun dan reng itu tidak ada lain-lain lagu Regen sampai diundang jadi diundang ke sana jadi diundang ke ini dulu sama duta besar di Jakarta diundang keliling Uni Soviet oleh duta besar Rusia di Jakarta dan kita siap berangkat tapi dapat himbauan dari dinas rahasia negara jangan berangkat kenapa sangat simpel bahasa politiknya kalau mereka mengundang kita harus balik kita juga mengundang mereka sedangkan kita baru habis segi 30S nah sekarang kita mengundang seniman komunis yang pasti repot kan ini intelijen Indonesia mesti mengamankan jadi mereka menghimbau itu cukup sampai situ aja Anda nggak usah berangkat dan kita waktu itu rencananya keliling Kazakhstan, Ubeskistan semua negara Rusia yang selatnya yang Islam semua jadi gitu itu 80-an ya? ya 80-an gimana om jawab waktu itu lagunya betul-betul saya bikin keliriknya jadi kita tuh diundang ke Amerika tapi melihat melalui kedubes dulu waktu itu kita mengundang apa kedubes mereka panggil tapi masing-masing kedubes jangan kesana dulu dari Rusia kamu jangan ke Amerika dulu kesini dulu menghadapnya kamu jangan ke Rusia terus ke saya dulu jadi bingung itu akhirnya dibagi dua kita tuh tapi akhirnya berangkat masih dikenang ke dutaan pasti begitu 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 waktunya gunung gunung meletus wah itu harus ke Jakarta udah dipergain ditunggu sama kedutaan dua ke Rusia dan ini pergi akhirnya ke rumah di menteng itu waktu itu masing-masing bagi dua kita juga ini menarik juga sih keputusan bimbo merilis lagu-lagu yang sebenarnya itu lagu-lagu idealis itu kan secara penjualan mungkin gak se-populer secara bisnis gak se-bagus lagu-lagu yang biasa bimbo bawa itu gimana waktu itu nah jadi balik lagi dasarnya satu kreatif jadi kita tuh apapun bisa jadi lagu kita lihat sangkir aja bisa jadi lagu asbak bisa jadi lagu kumis hidung mata itu semua jadi lagu jadi kita waktu itu kebetulan lagi meledak musik pop di Indonesia semua 99,9% itu cinta nah bimbo yang belok bikin lagu kumis kan gak ada hubungannya sama cinta lagu kibir lagu itu lagu itu tukang beca aja tukang beca berarti artinya ketika lagu itu dirilis meskipun pembahasannya berat tapi juga diterima gitu ya sampai ke tadi tukang beca gitu ya jadi penggemar kita rupa-rupanya bukan anak SMA SMP saja tukang beca pun sama nah ini kerasanya kita kalau show di daerah suka keliling naik pick up terbuka nah kebetulan tegal nih saya ngalamin di depan tukang sil ngejakat tiap mobil begitu satu waktu satu tempat berhenti macet saya lihat ke pinggir banyak bobo jemur arang begitu lihat kita kena ini orang kampung jual arang kok kenal bimbo artinya lagu kita tuh sampai ke bawah meskipun temanya Tuhan Regen Pres karena radio jadi lagu yang berat gitu pun masuk apalagi kasih dah jadi di tema bimbo tuh sangat luas tema politik itu tadi Kabul Bayrut Tuhan Regen Pres dan ini dari Kabul Bayrut kenapa sampai hari ini tetap dunia itu panas dengan kasus Rusia dan di timur pernah di Suria ISIS dan sebagainya terus pernah jadi ini gila jadi makanya jadi sekarang anak band yang Indonesia ada yang punya pikiran kesana bukan sombong itu butuh ini butuh kawasan kita bikin semua apapun kita coba jadi ya alhamdulillah jadi kreativitas ini bisa menjadikan lagu bimbo temanya macam-macam sangat beragam jadi sebenarnya kalau dibilang label musik bimbo musik religi ada benarnya tapi kalau secara lebih luas gak hanya religi gitu ya ngomongin politik sosial budaya lingkungan segala macam ini termasuk yang akan saya bahas salah satu yang paling kontroversial Tante Sun itu di era itu juga gitu ya nah itu mungkin om Jaka gimana om ceritanya apakah memang itu lahir dari keinginan untuk menyindir atau lagunya sudah jadi dia udah bawa ke Jakarta saya belakangan datang ini lagu udah jadi serinya gak ada coba denger begitu denger langsung saya bikin lirik jadi di Jakarta sampai hari ini istri penjabat banyak merongrong ikut ngurusin duit negara kayak kemarin kasus beacuka itu jadi bapak-bapak penjabat istrinya ikut nimrung di kantornya kadang-kadang istrinya lebih dominan ikut mengurusuk uang negara nah waktu itu ya di Jakarta itu terkena arisan kol ibu penjabat sekarang kan pernah denger ada arisan 1 kali 1 orang sampai sekian juta di Bandung itu berapa 100 ribu aja udah gini di Jakarta sekian 10 juta kalau 10 orang jadi berapa pulang ke rumah Jakarta nah ini saya balik lagi bahwa lagu Tante Sun itu jadi kayak itu dan alhamdulillah lagu itu bikin kaget karena ya tadi lagu Cinta sama Tante Sun kita bukan bercinta-cinta sama Tante si Tante ini ternyata ngurusin batu bara terus cincin nanti tentu sini jualan nanti batu jamrut berlian dan kerikir beton semua dia jualannya itu itu lahir ketika maksudnya itu pengamatan sosial dari Bimbo secara spesifik memang kenapa keberanian apa ketika menulis itu dan kita tahu waktu itu mungkin Orde Baru cukup represif terhadap seniman-seniman yang kritis gitu jadi menyadari itu bisa sebagai tameng gitu ya atau gimana kita tuh bukan pemberani bukan orang hebat wajar aja cuman Tuhan memberi perisai sehingga kita tidak ditangkep waktu itu mahasiswa yang bergerak ditangkepin dan hebatnya Pak Domo yang ditangkep dikirim ke Amerika kuliah salah satunya itu yang bikin baju kita yang sekretaris kabinet SBI dia tuh mahasiswa UI bikinin jazz buat Bimbo ternyata waktu dia pulang dibuang ke Amerika banyak beberapa mahasiswa pulang jadi pinter kan tahu Amerika ngomong inggris jadi pasti kita gak dibuang jadi salah ya mestinya kalau kita ditangkep kita asik juga jadi balik Alhamdulillah Tuhan melindungi jadi ipar kita kakaknya jaka perempuan punya suami kok punya golf kalau golf sering sama Pak Domo Pak Domo tuh sambil bersiu-siu lagu Tante Sun sambil mukul ini jadi gitu ya Om tadi gimana ada cerita sedikit soal Tante Sun Tante Sun itu pokoknya lagu tuh bagaimana para ibu di Jakarta banyak terlibat bisnis suaminya di kantor jadi saya nembaknya sana jadi ya kita bikin dengan judul Tante Sun makanya disitu di referennya batu-bata berlian besi beton segala macem ikut nembung misalkan suaminya menteri perhubungan ya langsung bisnis semen bisnis paku ke suaminya beliin dong PT-nya ini misalkan gitu nah kemudian ya itu Tante Sun tapi juga ada peristiwa lain yaitu lagu ini kan mulai dilarang nih Tante Sun depakan orang agama siswa se-Indonesia ITB punya drum band nah itu pimpinan grupnya itu adalah dosen elektro sengaja beli flute dari Singapura supaya kan flute itu bunyinya nyaring jadi di Bandung udah latihan lagu Tante Sun bangun wah semangat begitu di Jakarta JR lagunya diputer jadi logi yang lain aja nah itu di atas udah diset supaya flute keluar di bagian operator begitu drum band keluar wah semangat nih orang-orang Bandung kan semangat ini lagu keluar nih ada ada Pak Harta tau nya begitu musik hilang bunyi flute nya gak bunyi oh dimatikan ya ini si komandan apa pimpinan drum band dari dosen mana bunyi nya dia lari ke operator disana ada pegang senapan dilarang masuk gue lemes jauh-jauh beli ke Singapura gak bunyi berarti mereka melakukan sensor itu ketat banget ya itu lagu ini langsung itu drumnya nyanyi main tapi gak kedengaran sabut hasil bunyi ini kan lebih keras daripada flute sengaja flute beli yang wireless supaya bisa gak ada bunyi nya selesai nah itu ramahan diganya jadi pemerintah gak susah ngenangkep matiin aja udah selesai disitu di pegang senapan di ruang operator nah pencekalannya itu tuh sampai separah apa sih waktu itu sempat lama-lamain juga ya katanya oh memang kita kata pimpinan TVRI kita memang diminta supaya sekian periodik jangan nongol dulu tapi kitanya gak tau ya ya tenang aja oh itu taunya setelah setelah ya itu di wawancara pimpinan TVRI kalau gak salah sama Najwa ini ya itu ada ada pesan itu lah ya supaya jangan muncul dulu itu sampai bikin sekolah lagi ya sekolah notaris oh enggak itu mah tadi om jaka kan hacil tapi Tante Sun itu membuat bimbo trauma gak untuk kritis gak ada gak ada kayak wah kayaknya kita tuh Alhamdulillah diberi Tuhan tuh hati tenang wajar-wajar aja cuman kita ngambak itu waktu pembajakan aja karena mengerikan pembajakan tuh banyak oknum terlibat itu sangat tersinggung karena rejeki kita gak ada habisin mereka misalkan gini pembajakan itu lucunya ya itu urusan siapa pembajakan urusan aparat kan polisi tapi yang jadi intel siapa penyanyi pemusik di Semarang udah laporan itu kan pusat kontrolnya di Jakarta pimpinan kontrol untuk operasi pembajakan itu namanya Arianto pimpinan grup favorit mas di Semarang di Jalan Anu ada gudang kaset pajakan catet mas sih nah begitu terus operasi kesana kosong udah bocor dulu jadi kita tuh jadi disitu kita udah wah jadi ini yang kita kecewa tuh ya jadi sebetulnya kalau kalau pembajak itu jujur-jujurnya kita kebanggaan dalam keadaan begitu kita untung masih hidup jadi itu yang sangat sangat kalau kita bicara kapasitas Bimbo ketika itu sebenarnya bisa aja dong ngomong ke pengusahaannya ke cukong-cukongnya karena sebenarnya orangnya mungkin ya tau sama tau juga gitu kan mereka gak suka sama Bimbo kan kasus cukai Bimbo tuh kita nih maaf ya kita sarjana ini sarjana kriminologi urusan kejahatan hasil hukumnya dan notaris jaka ekonom saya seni rupa jadi dengan berarti cerita apa pembajakannya kayak nanti kontrol nah kami tuh ada lagu yang meledak waktu itu kalau tidak hati selembut saju dari bulan pertama sampai bulan ketiga siap kita nanya berapa omsetnya ya ada barangkali 10 ribu lah gak mungkin kan padahal tiap hari naik di radio ininya pendengannya nah dari situ kita udah curiga ini ada yang gak bener jadi kita usul pada pemerintah cukai kaset waktu itu tidak dicukai dicukai berapa sebetulnya omset kalau kaset dicukai ketahun jumlahnya kan gak waktu itu dicukai kaget kita analisa tuh bangsa 100 ribu 200 ribu sekian 10 juta itu piringan hitam emas tuh tidak ada waktu itu nah harusnya ada karena lebih ya karena lebih sekali akhirnya marah seluruh gelodok ke bimbo ada sempat kita ada juga nah jadi kita tuh sudah membantu pemerintah waktu itu pidato Pak Harto gali sumber baru non migas kita nyumbang pada pemerintah cukai dari piringan hitam dari kaset itu per tahun 50 juta begitu kaset dicukai berapa kali naiknya 5 kali 10 kali kalau 50 juta per tahun jadi 20 miliar berapa ribu kali naiknya itu yang kaget semua ini si bimbo pengacau itu kita di dalam koma dua di gelodok jadi dan akhirnya yang membuat terjadilah cukai pasu dan cukai pun dipersulit jadi kalau anda tahu selotip dibuka gunting tempel mestinya cukai itu gitu ini gak cukai segede gini terus digunting 1 cm kali 2 cm bayangin segede gini dan itu kapan selesainya dipersulit oleh oknu biar cukai jadi dari dulu itu kita udah dapat jadi mereka gak bayar diperbainkan jadi sebetulnya kalau penyanyi Indonesia bisa beli Rolls Royce bisa dari situ udah dihancurin terus dan sampai hak cipta pun undang-undangnya gak lahir dan itu saya masuk dipanggil sama Menteri Kominfo untuk membantu untuk membantu undang-undang hak cipta lahirlah ketetapan undang-undang hak cipta karena waktu tahun 70-an musik pop meledak itu sistem bisnisnya jual putus jual putus itu artinya seluruh lagu dan penciptanya bukan milik kita hilang dia ambil label ya label nah dirjannya manggil saya kan saya mau benai undang-undang hak cipta sebetulnya saya buka semua wah itu gak bener di luar negeri gak ada hak jual putus itu semuanya royaltis mengikat ke artisnya ya nah yang pintar bimbo bimbo pakai sistem royaltis dari tahun itu iya orang lain dapat sistem jual putus hilang haknya kita gak mau hak tetap kita pegang akhirnya honorarium yang jual putus itu anggap aja sekali rekaman dapat 100 juta bimbo cuma dapat 10 juta karena nanti akan dibayar tidak taunya gak dibayar nantinya juga makanya teman-teman bisa beli mobil beli rumah kita gak bisa beli apa-apa kita kan bimbo tidak satu orang akhirnya berantem akhirnya musim masuk di pengadilan Alhamdulillah itu hak kembali pada kita dan sekarang undang-undang menetapkan setiap lagu terikat pada penciptanya dan keturunannya sampai kita sesudah mati pun masih ada 75 tahun melekat tapi kalau dengan seperti itu berarti sampai sekarang royalti-royalti dari hit-hit bimbo itu masih masuk dan sekarang sudah ada publisher yang mengurusnya Alhamdulillah jadi memang itulah suka dukanya bisnis musik dan sekarang di era digital ini yang paling sukses bukan musik entertain menghibur itu gila udah share sekali industri nya soalnya banyak sultan baru yang lahir kalau ngomongin band kakak berada ini kan biasanya konfliknya lebih kompleks karena biasa aja konflik keluarga masuk ke ranah pekerjaan segala macem apa sih yang bikin bimbo awet mungkin satu-satu ya dari Om acel dulu ini dah kelompok yang soleh dan beriman tekan yang encil kontinu soleh dan beriman oke nah tapi kalau ya kan pasti ada tetep Om kayak mungkin ribut-ribut gitu gimana Om Jakarta ribut suka tapi tidak dalam arti ribut saling memaki itu memang ada saya gak akan cerita nama band nya siapa itu sampai banting gitar pulang kita kan bareng ke Jakarta satu mobil nah sekarang satu marah besar mau pulang naik kapal waktu itu tidak ada si di trans jalan kaki ke stasiun gambir jadi kita kalau gak suka istilahnya marah-marahan ya diem karena jam makannya bareng jam tidur bareng jam kerja bareng jam pulang bareng nyewa mobil lagi ke Jakarta berbedaan selalu ada kalau Om Jakarta kita tuh pernah selesai rekaman Jakarta selesai rekaman penasaran penasaran pengen tahu ke daerah waktu itu 5 hari sudah rekaman pokoknya 10 hari kita ke Jawa Tengah mobil begitu sudah mulai dari Jawa Tengah ke daerah mana dulu ke Soho kita kan ke Koko mereka tuh demikian ini kok udah barusan selesai rekaman kok udah ada lagi jadi kebajakan itu dasyatnya selesai rekaman saya mau terus mau ke daerah-daerah Jawa Tengah juga udah gak usah sampai sini kecewa hitungin harian berarti orang dalam jadi logikanya ya kalau sudah jadi kaset mau diproduksi itu butuh waktu butuh waktu butuh desain segala macem ini baru berapa hari udah terbuka malahan Mas Jaka ceritanya Kalimantan di mana bukan kurang ke luar jawa begitu ke luar jawa terbang pakai pesawat memang covernya beda lagu sama dan mereka berani membuter kalau ngeboleh diputar dan juga di negara tetangga kita meledak lagu-lagu Indonesia yang nyanyinya ganti muka fotonya ganti orang lain tapi lagunya lagu kita lagunya sama lagu kita lagu kita ganti cover aja diganti covernya aja karena orang Malaysia sangat suka sampai hari ini Malaysia Singapura sangat suka lagu Indonesia makanya jadi jujurnya kita tuh di karunia Allah kepandayan cita rasa ya sesuatu yang indah yang disukai banyak orang tapi kalau membawakan lagu religi terus kemudian dalam proses penciptaannya itu ada dalam tanda kutip ritual khusus gak sih karena itu kan sesuatu yang suci sesuatu yang itu memang ritual khusus itu saya denger di dalam budaya Jawa budaya Sunnah ada yang menekung merenung membersihkan hati itu ada di budaya normal kalau bimbang enggak malah lagu juga ngedadak jadi kayak mas jaka tadi bikin lagu dari Wang Taufik sebentar saya lagu Tuhan yang lahirnya di masjid lagi sholat Jumat itu enggak ada pikiran apa denger begitu khutbah babak kedua kaget saya mari kita satukan pikiran hati kita menghadap pada sang halik Ya Allah ya Tuhan kami dia ngomong di kotak saya udah ada Tuhan tempat aku bertuduh langsung saya salam pulang ke rumah bikin lagu jadi kalau kata saya Allah tidak memberikannya 24 jam kapan saja asal ini kitanya ini ya bisa bisa oke nah tapi kalau bimbo sendiri ini mungkin buat teman-teman juga ya belakangan tuh ini digali lagi gitu musik-musik bimbo sampai yang terbaru ini tadi saya dapat informasi dari David Tarigan gitu ya kalau lagu Bukit-Bukit Sunyi dijadikan sampel lagu hip-hop gitu ya dari Strom Z nah itu tau gak dong kabar-kabar itu itu gimana nih kayak karya ternyata karya bimbo ini bukan hanya diadaptasi secara gamblang gitu ya oleh orang-orang kita tapi sama musisi-musisi luar gitu dan jenrenya jadi jauh banget gitu mungkin teman-teman kalau mau lihat di album Indonesia baru ya di side satu track nomor dua itu lagunya Bukit Sunyi Bukit Sunyi ciptaan Om Sam ya ya sama liriknya Bandi Bandi ya itu kalau saya menganggapnya gini ya itu karunia Allah aja ya karena kita waktu nyipta tidak pernah mikir bakal dinyanyikan orang bule dinyanyikan orang Cina hanya yang saya tahu sekarang sekian 10 ribu lagu Indonesia di Cina banyak diterjemahkan cuman kita gak berita sampai mana ya cuman yang saya tahu lagu ini kemarin baru dengar kabar dari publisernya lagu kita dibawakan ya kita cuman ya Alhamdulillah aja soalnya kita gak tahu prosesnya karena publisernya kan sangat mudah sudah dengar lagunya gimana nyablaknya nyablak kan biasa ngerap ya senang aja udah yang paling gampang kita senang aja Alhamdulillah udah sekarang mau ngomong kalau Hacu sama Jakas udah dengar lagunya kalau boleh gak kita dengerin bareng ya mungkin sedikit ya supaya reaksinya bisa sorry tadi handphone di Singapura atau Malaysia aja kalau ada lagu kita dia gak tahu kita kita di tempat CD atau itu ini gak boleh puter-puter kan gitu kan gak berani mereka muter-puter kita dengerin sebentar ini menarik sih karena ini dari generasi yang jauh berbeda bukan hanya generasi dari kultur yang jauh berbeda gitu ya mungkin anak-anak muda di Indonesia sendiri gak banyak gitu yang mengetahui wah lagu BIMU ternyata seluas itu gitu ya di Indonesia Nangkep ini ya, tadi musik dasarnya masih inget ya, masih inget. Itu sedikit mungkin bisa diceritain waktu itu, itu lagu sebenarnya Bukit-Bukit Sunyi itu ngeliat apa sih Om Sam dan Om Wandi gitu ya. Ya itu terjadi peristiwa cinta di Bukit itu yang indah, dan ya kita untuk mengenang kembali itu, jadi seperti itu udah putus. Tapi kalau yang pertama denger gitu Om Macil sama Jaka, musiknya jadi kayak begini gimana nih Om? Ini baru denger sekarang. Kalau kreativitas gimana nih? Kita gak bisa kasih komentar nih. Ya cuman paling-paling jendela nasibnya begini gitu. Kalau Om Jaka, silahkan aja. Cukup kaget ngeliat? Kaget kalau itu mah. Tapi kalau itu memang, ini barangin sana. Iya ya, musik kekinian ya. Tapi kalau sekarang masih dengerin Om, lagu-lagu yang sekarang, lagu-lagu Indonesia yang sekarang, ngeliat anak-anak Indonesia yang sekarang. Bagus, bagus bener. Jadi memang kalau orang tua ngomong, lagu sekarang mah susah dimengerti, ya memang jamannya beda. Dan yang ngomongnya juga udah tua. Tapi untuk anak muda mah, ya memang dunia kita lain. Kita yang, ya apa ya, tidak ada satu hukum bahwa yang lama sekarang harus tetap orang suka. Bebas aja. Asal satu aja, kita jadi manusia normal ya. Karena sekarang... Normal ya? Normal. Karena sekarang banyak jombi udah tau anak di Amerika. Iya. Karena narkoba itu. Ekonomi drop, perusahaan drop. Kan di Amerika tuh gaji, kita bisa mengerak rumah, beli mobil, segalanya, dijamin perusahaan. Perusahaannya amruk, diusir dari rumah, tidak punya kerja. Nah kebetulan orangnya udah menyusuka obat, yaudah. Terikat, dan akhirnya tidur di trotoar. Saya kemarin kasih lihat film di LA, di New York, banyak tenda sepanjang trotoar. Homeless ya, para homeless itu ya. Nah negara kita, nah disini kita masih mensyukuri ya. Dalam keadaan pandemi, berapa banyak duit pemerintah buang buat ngobatin kita supaya selamat. Kita bisa ngomong nih, coba kalau kita mati, Iparsanya meninggal. Dan itu di luar dugaan kan, normal atau untuk kena. Dan itu kebetulan prosesnya sampai meninggalnya yang dikontrol, sedih ya. Kok perjalannya begitu ya, memang penyakit nempel, meninggal. Jadi kita balik lagi, mensyukuri hidup ini bahwa hidupnya enak dan nikmat, kejagalah. Karena kalau udah hidupnya enggak karuan, ditambah ekonomi kayak gitu, ya tuh tadi. Orang udah jalan gini, ini tuh orang hidup, orang mati ya. Dia kan cuma butuh. Jadi zombie ya, jadi ketergantungan ya om ya. Nah, ini udah masukin momen-momen terakhir nih, aku ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin, dari masing-masing ya, kalau menurut om Bimbo nih, sebenarnya apa sih persoalan industri musik Indonesia yang besar hari ini dan yang mungkin harapannya nanti agar segera mungkin selesai gitu ya. Karena ini bagian dari legasi Bimbo juga dari om Acil. Kalau bagi saya, disini harus, ya manajemennya. Oke. Jadi, pemusik sekarang ini harus punya manajer yang bener, dan manajer ini menguasai permasalahan. Karena kalau langsung, belum tentu, dia hanya pintar di lagu aja, tapi yang itunya tidak tahu. Oke. Kasian itu. Dan kemudian, musik itu kan tergantung dari kreativitas. Kalau saya melihat, di Indonesia ini kreativitas itu luar biasa. Pada anak-anak kita itu bakat-bakat, kuat, bagus. Dan ini peluang ini, kalau yang bagus harus naik. Iya. Ini sangat susah untuk ini karena, untuk menjadi sebuah kesadaran. Oke. Kalau om Somp, PR-nya apa nih om? Sama, jadi memang yang namanya seniman, itu betul-betul fokus ke karyanya aja. Jadi yang ngatur, ini mahal. Yang disebut manajemen tadi. Orang ini adalah orang yang sangat tahu bagaimana barang ini bisa dijual. Oke. Ya seperti tadi lagu ini, masuk lewat publisher, bisa sampai ke Amerika, keluar. Nah ini kalau kita nggak tahu itu, bulat-balik di sini aja. Dunia kan begitu luasnya sekarang. Begitu kita buka laptop atau komputer, luar biasa. Luasnya hari ini kita nyanyi, hari ini didengar seluruh dunia. Nah ini pun terjadi juga dalam dunia rekaman. Waktu saya rekaman terakhir itu masih di luar negeri, ngalamin di Jepang. Membawa pita sebesar ini, dua ins, satu album itu sampai empat pita. Dua album, delapan pita. Sekarang nggak bawa apa-apa rekamannya di luar. Jadi ini kejadian anak saya. Bimbo terakhir rekaman itu di Jepang lagu... Sama Purwanya, sama Elva, sama Purwanya. Nah anak saya rekaman ilustrasi musik buat film. Dia tulis, dia bisa tulis. Dikirim ke Hongaria, Budapest. Di sana musiknya dari keren baca. Orkestranya ya? Tinggal not baloknya. Not baloknya, jadi kan bisa di tiks. Not baloknya sudah ditulis tangan. Dan dicek, karena kalau salah mungkin kan. Mungkin bisa dimainkan. Dan disana ada jawaban, musik kamu oke. Tanggal segini, lu lihat. Jadi anak saya duduk di kamar, lihat. Rekaman yang lihat prosesnya. Yang boleh, main gini semua. Itu selesai, oke. Kamu bisa dengar-dengar hari itu juga di Indonesia. Begitu luar biasanya. Nah saya dulu bawa koper ditangkep lagi di airport. Karena begitu turun di airport kan selalu ada intelijen. Mendatang rambut-rambut gondrong, bawa koper berat. Panggil. Padahal kita udah lewat. Buka, dibuka kaget ya. Paspor turis, Bapak Pita mau ngapain? Untung bawa penerjemah. Kami mau rekaman di Tokyo. Kami mau buang duit di Tokyo buat bayar. Si Bia Cokinya udah mulai, oh jadi bukan cari duit. Mereka takutnya itu. Kita datang cari makan, bayar. Nah kemudian kan ini paspor. Ya ini paspor, paspor pariwisata. Karena kita gak bisa bilang paspor gini. Yang penting nih. Dia ngerti. Ini mau bayar, oke. Kemudian kami dikasih visa tuh satu bulan. Kami cuma sekian hari. Jadi sesudah rekaman, kami mau buang duit lagi. Ke Disneyland. Main. Jadi mereka, oh kalau orang datang ke sini buang duit, oke. Pasal itu jangan seri makan di negara gue. Nah itu sampai digotong balik lagi. Sekarang saya biasa gini. Jadi aduh. Teknologi ya? Nah malah sekarang ada yang lebih baru lagi. Itu meresin ini. Kan pakai ini ini. Sekarang udah gak. Bunyi ini berapa hertz? Bunyi ini. Itu pijit udah. Mesin yang jalan. Sekarang yang serem ini om. Artificial intelligence itu. Jadi suara-suara bisa ditiru. Termasuk The Beatles mau rilis album. John Lennonnya udah meninggal. Suaranya dihidupkan lagi. Dan persis. Ngeri. Kemajuan teknologi yang berat. Tapi satu lagi ya. Saya melihat ada dua contoh. Siapa yang perempuan itu yang di luar tuh? Putri. Putri. Oh Putri Aryani ya. Terus kita tadi malam lihat si Cakrakan. Iya Cakrakan. Artinya inilah. Bakat ya. Indonesia luar biasa ya om talenta-talentanya ya. Jadi ini peluang untuk anak-anak muda ini ke depan. Bagus. Dan kemajuan teknologi ini. Semudah-mudahan terbuka. Iya. Ada satu lagi. Bentuknya ada di panggung. Orangnya udah mati. Hologram ya. Hologram. Kemarin Glenn Friendly baru ada konser itu tuh. Almarhum Glenn Friendly. Jadi sosoknya dihadirkan dalam wujud hologram. Terus sekarang. Makanya sebelum mati, misalkan saya nyimpen data fisik saya seperti apa di film dari segala arah. 8 penyuruh angin, atas bass semua. Jadi begitu base kita mati, bisa diprogram, jadi kita bisa nyanyi. Bisa secara virtual. Luar biasa bener. Kalau Om Jaka gimana om? Apa PRnya nih om? Kalau industri musik. Yang paling penting itu kalau grup ya. Punya warna. Karakter ya. Sekarang ada, seperti misalkan yang baru-baru itu ya. Kayak bijis atau itu. Ketirnya kan warna mereka. Kalau grup itu ya. Ini begini, begitu. Kita begini warnanya. Nah ini terakhir nih om. Aku pengen nanya karena ini sebenarnya subyektif pribadi ya. Aku tuh suka lagu Wichita Lineman. Terus itu juga ada di album Bimbo yang. Oh yang waktu itu ya. Iya Glenn Campbell. Yang album di rekaman Singapura. Oh iya. Karena itu kan punya cerita yang kuat banget. Ketika penulisnya melewati Amerika yang masih di kabel-kabel gitu ya. Masih kabel telpon masih di olor gitu. Sampai petugasnya berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak pulang gitu. Nah Bimbo punya versinya sendiri gitu. Nah itu tuh waktu memilih lagu-lagu itu termasuk The Doors ya. Di Singapura itu pertimbangan apa aja tuh? Lagu-lagu yang memang populer. Atau ada kesenangan pribadi juga. Aku suka The Doors dari Om Sam. Terus mungkin dari Om Ancil. Masih ingat momen itu? Memilih lagu-lagu rekaman di Polydor ya? Iya. Ya karena kita suka aja. Dan kita kebetulan waktu itu belum membuat lagu bener sendiri. Oke. Jadi campur-campur ya. Masuk lagu Kus Plus juga ya. Itu kelahiran itu izinnya gimana ya? Izinnya gimana ya? Yang urusnya itu perusahaan Singapura. Termasuknya ke Kus Plus. Itu luar biasa banget. Itu jadi memori tersendiri sih. Kalau dengerin Bimbo. Kalau saya habis dengerin lagu-lagu yang populernya. Terus balik ke era yang awal. Di lagu-lagu The Doors juga. Macem-macem ya. Iya oke. Terima kasih atas waktunya. Om-om semua. Semoga sehat-sehat selalu. Buat teman-teman yang ingin menikmati Bimbo. Nanti mungkin bisa datang ke Synchronous Festival. Tuh set listnya bakal menarik nih kayaknya. Harapan saya sehat ya. Sehat ya? Karena bukan apa-apa. Umur segini ini kita tuh butuh fisik ya. Segini umur 17 ini. Saya kan umur saya 18. Jadi harus sehat. Dengan sehat ini insya Allah kita bisa jalani performa sebaik-baiknya. Oke. Latihan terus sekarang berarti? Nah untuk nanti baru kita siapkan begitu udah ini beres. Kita udah makan lagunya udah masuk. Tulisnya permintaan mereka. Ya kita harus latihan. Oke. Yang terberat hari ini tuh antara lain mengingat lagu. Yang nyitain saya, yang nyanyi saya, yang lupa saya. Ini musisi pendukungnya siapa? Sudah dipilih juga? Ada. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan interview bersama Bimbo. Legenda musik Indonesia. Sampai jumpa di episode-episode Sindoskop selanjutnya. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.